Intro Berliki informasi lainnya ratusan anggota Pramoka dari tingkat SD dan SMP Sekejamatan Banjarmasin Timur mengikuti jambore ranting selama 2 hari berlangsung di halaman SMP Negeri 30 Banjarmasin Lapor peloton 1 putra, siap peloton 2 putra, siap peloton 3 putra Ratusan anggota Pramuka dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sekejamatan Banjarmasin Timur antusias mengikuti jambore ranting di halaman SMP Negeri 30 Jalan Pramuka Komplek Rahayu Banjarmasin Kegiatan 2 hari tersebut diawali upacara pembukaan dipimpin langsung pelaksana tugas camat Banjarmasin Timur Muhammad Nur sekaligus membuka perkemahan jambore ranting tersebut Pantauan Banjar TV Sabtu 30 Oktober 2021 selain diikuti ratusan anggota Pramuka Pada upacara pembukaan jambore ranting kali ini juga dihadiri Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Banjarmasin Iwan Ansari, Kapolsek Banjarmasin Timur, serta jajaran andalan dan pembina Pramuka sekejamatan Banjarmasin Timur Kepala SMP Negeri 30 Banjarmasin Sumadi menyatakan jambore ranting yang baru pertama kalinya digelar sejak pandemi melanda Kota Banjarmasin diikuti anak usia SD dan SMP yang berada di wilayah Banjarmasin Timur Selama 2 hari mereka melakukan berbagai kegiatan kepramukaan diantaranya baris berbaris dan beragam lomba seperti cerdas cermat dan seni budaya yang diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan Diikuti oleh anak-anak SD, anak-anak SMP yang berada di wilayah Banjarmasin Timur Jadi setiap SD itu dipetik aja beberapa orang aja untuk mengikuti Ini kali pertama, Pak, selama pandemi, seperti apa, Pak? Ya, selama pandemi kita baru sekali ini Menjadikan contoh untuk masyarakat perilakunya Semua tindak lanjutnya supaya bisa dicontoh orang lain Supaya dicontoh masyarakat Sementara itu Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Banjarmasin Iwan Ansari Mengaku sangat bersyukur kegiatan kepramukaan bisa kembali aktif Salah satunya jambore ranting ini yang sempat tertunda selama lebih kurang 2 tahun Harapannya kegiatan ini bisa kembali memotivasi anggota pramuka dengan berbagai kreativitas Memang satu kegiatan yang sudah dikemas di tahun 2021 ini Ini adalah pelaksanaan yang sudah tertunda hampir 2 tahun Karena ada pandemi, alhamdulillah bisa dilaksanakan oleh keluaran timur Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar Dan memberikan motivasi bagi adik-adik pramuka di keluaran banyak sini Ada pesan-pesan, Pak, mengingat masih pandemi ini? Ya tentu kita tetap menjaga perlahan kapal kesehatan selama pelaksanaan jambore Dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan bukan cari dalam pelaksanaan ini Pada kesempatan itu juga diserahkan bibit pohon alpokat Dari Camat Banjarmasin Timur, Kapolsek, dan Lurah Banjarmasin Timur Diterimakan Kepala SMP Negeri 30 Banjarmasin Mohail Banjar TV Terima kasih telah menonton!